oke guys pada video kali ini saya akan membuat sebuah alat canggih dan pintar dari modul charger tp4056 ini sekarang langsung kita ke videonya oke guys untuk bahan yang pertama kalian siapkan satu buah modul tp4056 dan yang paling bagus itu yang ada proteksinya yang seperti ini dan sekarang kita langsung rakit ya sebenarnya saya sudah pernah buat video ini namun menurut saya itu kurang jelas ya dan saya akan membuat lagi di video ini dengan sejelas yang saya bisa guys oke untuk bahan selanjutnya kalian siapkan satu buah transistor npn tp31c bisa pakai d882, bd139, atau tp41c itu bebas guys dan untuk kakinya yang pertama adalah basis kedua kolektor dan ketiga adalah emitter guys untuk yang basis sekarang kita pasangkan ke bagian output negatif dari tp4056 nya guys untuk bahan selanjutnya kalian siapkan dua buah dioda IN4007 ini dioda 1 ampere ya dan sekarang langsung kita pasang saja untuk yang polos itu adalah anoda dan ada gelang putihnya itu adalah katoda guys untuk yang anoda kita pasangkan ke basis dan yang katoda kita pasangkan ke bagian emitter dari transistornya seperti ini ya guys ini sangat gampang dan sekarang kita solder yang kaki satunya oke untuk selanjutnya dioda yang kedua ini sekarang yang katoda yang kita pasangkan ke bagian kaki basis dan untuk yang anoda itu nanti kita pasangkan ke resistor ya seperti ini guys seperti ini guys pemasangannya selanjutnya kalian siapkan satu buah resistor 330 ohm kalian bisa pakai 1 per 4 watt mau pakai yang 1 per 4 watt mau yang setengah watt itu bebas guys ya dan sekarang kita pasangkan untuk satu kakinya yang resistor di bagian output positif dari tp4056 nya satunya lagi ke bagian kaki anoda dari dioda yang kedua guys untuk selanjutnya kalian siapkan satu buah led 3 volt nah kalian bisa pakai led apa saja guys yang penting lednya itu hanya menggunakan tegangan 3 volt nah selanjutnya kita pasang disitu sudah tertera led kutub positif dan led kutub negatifnya yang negatif dipasang ke kaki kolektor dari transistor tp31c nya guys dan untuk kutub positifnya kita pasang di bagian output positif dari tp4056 nya guys nah seperti ini saja ya oke untuk bahan yang selanjutnya kalian siapkan baterai 3,7 volt bisa pakai baterai handphone atau baterai 18650 seperti di video ini ya nah sekarang kita langsung untuk pasangkan dulu yang baterai 3,7 volt nya tadi ya ini dia untuk baterai nya saya sudah pasangkan kabel di kutub positif dan negatifnya yang negatif itu yang rata dan yang ada bolong-bolongnya itu adalah kutub positifnya guys dan sekarang kita pasangkan untuk yang positif itu dibarengkan di kutub positif dari lampu led nya dan di bagian output positif dari tp4056 nya guys untuk yang negatif dipasang di kaki emitter dari transistor nya nah ini kemungkinan solder nya kurang kuat ya jadi ketika digoyang habis ini itu lampu nya akan hidup nah seperti ini guys dan untuk normal nya itu lampu akan terus hidup jika tidak ada tegangan masuk ke dalam modul charger tp4056 ini guys oke ini sudah jadi sekarang langsung saja kita coba guys oke guys mohon maaf sekali karena video percobaan di video yang ini itu rusak ya atau korup jadi saya menggunakan video dari tutorial yang sebelumnya dan ini untuk skemanya sama ya guys tidak ada yang berubah oke sekarang kita langsung saja charge menggunakan USB 5V ini dan ketika kita colokan kita lihat nah dia akan mati guys untuk lampunya dan dia akan mengecharge si baterai nya ketika listrik hidup maka dia akan mengecharge baterai nya guys dan ketika listrik padam atau mati maka dia akan menghidupkan si lampu nya guys karena tidak mendeteksi bahwa ada tegangan masuk ke dalam modul charger nya ya nah seperti ini guys ketika listrik padam maka dia akan hidup dan tidak akan ada indikator mengecharge si baterai ini karena si baterai nya itu akan digunakan untuk menyalakan lampu nya tadi ya ketika listrik hidup lagi seperti ini maka lampu nya akan mati dan akan ada indikator bahwa dia akan mencharge si baterai tadi ya dan saya sarankan kalian juga menggunakan modul TP4056 yang ada proteksi seperti yang di awal tadi guys karena ini akan di charge secara terus menerus jadi ketika si baterai nya full maka dia akan memutuskan aliran arus nya dan itu sangat aman oke sampai disini saja video kita kali ini semoga bermanfaat selamat menikmati sampai jumpa